Intro Serbuan berbagai macam ratik kembali melanda sungai Martapura di Banjarmasin. Kejadian seperti ini semestinya sudah bisa diantisipasi karena sudah menjadi bencana musiman. Pihaknya pun menurunkan pasukan turbo untuk menangani pampangan dari tumpukan ratik. Serbuan berbagai macam ratik kembali melanda sungai Martapura di Banjarmasin. Tampak ratik yang terkumpul mulai dari Ilung, Ranting Wan Batang Pohon yang menjadi pampangan terlihat di bawah Jumbatan Antasari, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, Baisukan Kamis 2 Januari 2020. Tumpukan ratik ini tentunya mengganggu lalu lintas transportasi sungai di bawah Jumbatan tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Insinyur Sukrowardi, MAP, Wetakoni Prima TV, Omad Hakan. Kejadian seperti ini semestinya sudah bisa diatasi karena sudah menjadi bencana musiman. Sesuai dengan analisa, bila Banjarmasin berada di bawah permukaan laut, Nang mana di bagian hulu akan menjadi sebuah tabung wan wadah ratik buangan. Nang seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan bubuhan satgas. Ketua fraksi Golkar Banjarmasin ini pun meminta gerak cepat dari instansi terkait untuk membenahi permasalahan ini. Karena jangan sampai ketika kejadian baru diantisipasi. Sukrowardi pun meminta semua pihak melalui pemerintah provinsi, kotawan kabupaten di Kalimantan Selatan ini untuk duduk bersama membicarakan ratik Nanglar di sungai Martapura ini. Nah, oleh sebab itu gerak cepat ini jangan sampai baru kejadian baru diatasi. Nah, saya pikir hari ini misalnya kegiatan-kegiatan hari ini tentu sudah harus maksimal, bukan optimalnya maksimal untuk segera kompangan itu yang akibat nantinya kalau masalah hulunya sudah kayak gitu penanganannya, maka oleh sebab itu saya menyarankan harus duduk bersama nih. Masing-masing ada diinisiasi oleh Pak Gubernur untuk meninisiasi bagaimana pengelolaan atau lingkungan sungai yang hari ini satu-satunya sumber kehidupan kota Banjarmasi, sungai Martapura, dari hulunya bisa diatur supaya tidak ada pembuangan yang dibiarkan. Berarti harus ada dari kota dan kabupaten bahwa harus berhasil bersama? Harus duduk bersama untuk memecahkan problem musiman ini, sehingga Banjarmasi tidak menjadi tumbuhan-tumbuhan sampah selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang Suwai Dinas Pekerjaan Umum Muwan Penataan Ruang Banjarmasin, Hizbul Watoni, memandahakan ratik dari kawasan hulu Suwai ini mulai masuk ke Suwai Martapura di Banjarmasin sejak dini hari. Pihaknya pun besokan hari melakukan rapat koordinasi, kemudian menurunkan pasukan turbo untuk menangani pampangan tersebut. Menurut Hizbul Watoni, hingga menjelang tengah hari pasukan turbo sudah dapat mengurangi setengah daya tumpukan ratik tersebut. Kedepan sampah-sampah kiriman ini bisa kita koordinasikan dengan pemprov maupun kabupaten tetangga. Karena memang kita lihat dari informasi dari teman-teman di Balai juga, memang kemarin itu dari beberapa hari yang lalu itu memang di Lok Bainton sudah full sampai lungah, berarti ya memang ini yang dikirim sekarang ke tempat kita. Jadi kami mengharapkan ke depan, ya, kalau kita, mungkin kami lah nanti dulu yang akan mengunjungi ke Kabupaten Tetangga, ke Kabupaten Banjar, dan kami harapkan nanti ada kesepakatan bersama kita dengan Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tetangga mengenai masalah tahun yang ini. Pak, upaya yang dilakukan untuk saat ini saja apa sudah, Pak? Kalau saat ini kami kan cuma bisa menunjukkan pasukan turbo, karena memang kapal sampah-sampah sudah berakhir di akhir tahun kemarin. Tapi kami kemarin tadi, pagi tadi sudah berkoordinasi dengan pemilik Kabupaten Tetangga kalau bisa membantu, paling tidak membantu kita lah, paling tidak ada sehari dua hari lah untuk bisa ikut terjun, ikut merusikkan kecanggaan mata pulau. Mudah-mudahan nanti dalam besok, mudah-mudahan sudah ada pelajaran aksinya lah dari Kabupaten Tetangga. Walaupun itu sebenarnya permintaan pribadi lah istilahnya ini apa, minta tolong lah misalnya, partisipasikan. Isbul Watoni mewadahkan pengurayan pampangan ini terpaksa dilakukan secara manual, karena masa sewa kapal sapu-sapu dari pemerintah kota Wan Balai Sungai sudah berakhir di tahun 2019 lalu.